Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertemuan yang ketiga ini, kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Jadi kalau kita minggu kemarin sudah belajar mengenai term vocabulary, kemudian bagaimana melakukan pemprosesan pre-processing text sebelum data text tersebut kita lakukan pengolahan dan analisis, kita melakukan tokenisasi, kita melakukan stemming, kemudian normalisasi, dilematisasi, dan seterusnya. Di sini kita akan mempelajari tindak lanjutnya, tindak lanjutnya yaitu boolean retrieval dan inverted index. Apa yang akan kita pelajari di sini? Ini melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana term tersebut digunakan di dalam dokumen. Sehingga nanti kita akan belajar bagaimana matriks term dokumen. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi dari information retrieval system yang sudah kita miliki, serta kebutuhan informasinya. Lalu nanti saya akan memperkenalkan sebuah teknik yang disebut sebagai inverted index. Ini merupakan topik utama di sini. Bullion retrieval dan inverted index. Dari sana kita bagaimana melakukan pemprosesan query dengan menggunakan boolean. Ada beberapa algoritma nanti dan optimisasi yang nanti akan kita pelajari. Mungkin tidak akan saya sampaikan outline seluruhannya, tapi nanti mungkin sambil mengalir teman-teman semuanya. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bahwa term itu adalah komponen terkecil di dalam data yang berupa kata. Jadi kalau misalnya kita punya term itu biasanya adalah satu kata. Satu kata misalnya. Atau beberapa gabungan kata yang penting dia adalah komponen terkecil. Di term ini, atau kita sering menggunakannya sebagai keywords, misalnya kita memiliki beberapa term, nama-nama orang. Ini kebetulan kita menggunakan contoh dari nama-nama tokoh. Ada Antoni, Brutus, Cesar, Alpurnia, Cleopatra, kemudian Mercy, Worser, dan sebagainya. Ini adalah termnya. Kita memiliki kumpulan dokumen. Atau yang minggu kemarin kita menyebutnya sebagai collection atau corpus. Kita memiliki banyak dokumen. Misalnya, kita memiliki dokumen-dokumen di sini, dokumen-dokumen tentang legenda atau cerita, buku cerita. Buku cerita dari buku dongeng, Antony and Cleopatra, kemudian Julius Caesar, The Tempest, Hamlet, Otelo, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama dokumen. Tentu saja, masing-masing term atau keywords yang kita miliki itu muncul di dalam masing-masing dokumen. Misalnya, kita memiliki term tentang Antony. Antony ini muncul di beberapa cerita. Dia muncul di cerita tentang Antony and Cleopatra, dia juga muncul di Julius Caesar, dan seterusnya. Makanya kita bisa mendefinisikan bahwa suatu term dia muncul atau tidak di suatu dokumen. Jadi, kita akan menulis di sini kode satu jika term tersebut atau kata yang dimaksud itu muncul, dan nol jika tidak. Mudah sekali, kan? Jadi, kalau misalnya di sini, di dokumen Antony and Cleopatra, term Anton ini muncul, maka kita kasih kode satu. Julius Caesar, di dokumen Julius Caesar, Anton ini muncul. Dan seterusnya. Artinya, teman-teman bisa menggunakan ini. Misalnya, mencari sebuah keywords. Narkoba. Kita ada beberapa dokumen. Ada dokumen yang menyebutkan narkoba, berarti kita kasih kode satu. Dokumen yang tidak menyebutkan kata narkoba, kita kasih kode nol. Dan seterusnya. Berarti, term Anton ini tidak muncul di dalam dokumen The Tempest. Dan tidak muncul juga di dokumen Hamlet. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana kita mau mencari dokumen yang relevan kalau kita ingin menggunakan keywords tertentu? Misalnya, kita mencari penyalahgunaan narkoba, tapi tidak di Indonesia. Kita kan sering menggunakan itu. Kita bisa menggunakan penyalahgunaan dan narkoba, tapi tidak ada di Indonesia. Hal yang sama bisa kita lakukan di sini. Saya mau mencari dokumen yang ada term brutus atau keywords brutusnya, kemudian juga ada keyword sesar, tapi yang tidak mengandung Kalpurnia. Teman-teman kan sering menggunakan ini juga, di dalam misalnya menggunakan Google, Google Search. Kita ingin mencari ini, bagaimana kita mencari kombinasinya. Brutus juga sesar, tapi tidak Kalpurnia. Maka kita akan belajar mengenai faktor dari kemunculan dari term tersebut. Jadi, di sini kita sudah dapat bahwa Antoni ini, dia direpresentasikan secara faktor tentang kemunculannya di setiap dokumen. Di Antoni and Clopatra, Julius Caesar, dia muncul, maka 1, 1. The Tempest tidak muncul, maka 0. 1, 1, 0, 0, 0, dan 1. Ini faktor dari Antoni. Faktor dari brutus, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Sehingga kalau kita mau melakukan pencarian, yang minggu kemarin kita sudah belajar bahwa pencarian ini adalah hal yang sangat penting bagaimana kita mau menentukan query yang terbaik. Tadi kalau kita sudah memiliki suatu query, kita mau mencari dokumen yang mengandung kata brutus, mengandung kata Caesar, tapi tidak mengandung kata Kalpurnia. Apa yang kita lakukan? Maka kita bisa membuat sebuah query seperti ini. Brutus, Caesar, and not Kalpurnia. And. And ini adalah operator. Operator yang boolean. Operator logik. And, kemudian or, kemudian not. Maka kita akan mengambil faktornya. Faktor dari kemunculan dari term tersebut di keseluruhan dokumen. Atau di korpus yang kita miliki. Sehingga kalau tadi brutus, maka brutus kita peroleh di sini ada 1, 1, 0, 1, 0, 0. Caesar kita peroleh juga. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Kalpurnia adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tapi ingat, bahwa kita tidak mau mencari Kalpurnianya. Kita malah justru pengen yang tidak ada Kalpurnianya. Tidak ada Kalpurnianya. Maka kita komplementkan. Kita komplementkan. Cara mengkomplementkannya adalah yang ada nilainya 0 kita ganti menjadi 1. Yang ada nilainya 1 kita ganti menjadi 0. Komplementnya. Sehingga Kalpurnia di sini, kalau dia 0, 1, 0, 0, 0, 0, kita komplementkan menjadi 1, 0, 1, 1, 1, 1. Sehingga kalau kita sudah memiliki ini, sudah memiliki masing-masing faktor, ini adalah faktor-faktor yang nilainya itu hanya 0 atau 1. Ini adalah tipe bilangan boolean. Karena hanya mengidentifikasi apakah muncul atau tidak. Muncul atau tidak. Ini kan boolean. Kita mau melakukan retrieve. Retrieve kode booleannya ini. Makanya kita sebut sebagai boolean retrieval. Caranya adalah karena kode boolean ini bisa kita lakukan penjumlahan atau operasi matematika yang lain, maka untuk menjawab query yang kita tanyakan tadi, kita bisa menggunakan operasi. Yaitu operasi bitwise N. Yaitu apa? Brutus ini harus muncul, dan cesar juga harus muncul, dan komplement dari Kalpurnia juga harus ada. Kita komplementkan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kosong dan satu dan satu, maka kosong. Kemudian kosong dan satu dan satu. Kalau operator N, itu artinya keseluruhan harus sama. Keseluruhan harus nilainya satu. Kalau keseluruhan nilainya satu, maka nilainya satu. Kalau ada satu saja yang nilainya nol, maka di operator N ini, hasilnya adalah nol. Jadi misalnya begini, teman-teman. Dengan menggunakan operator N, operator N itu berarti semuanya harus satu, maka hasilnya satu, dan untuk lainnya kita kasih nilai nol. Jadi ini mengingat kembali, apa yang dulu teman-teman sudah pernah pelajari di, mata kuliah, algoritma programan, maupun struktur data. Kita lihat di sini, kosong, satu, dan satu. Ada satu nolnya, berarti kalau kita lakukan operasi N, nilainya adalah nol. Kosong, satu, dan satu, kalau kita lakukan operasi N, maka nilainya adalah nol. Satu, satu, dan satu, maka nilainya adalah satu. Kosong, kosong, satu, nilainya adalah nol. Satu, satu, kosong, nilainya adalah nol. Satu, 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 karena lengkap semuanya satu, maka nilainya menjadi satu. Sampai di sini mudah-mudahan semuanya paham. bahwa mudah sekali ternyata. Kita memperoleh, ini dokumen yang mana? Coba dilihat di sini. Artinya, ini adalah pada dokumen yang pertama dan pada dokumen yang keempat ternyata. Dokumen pertama dan dokumen yang keempat yang memenuhi query kita. Coba. Jadi yang ada nilainya brutus, kemudian ada nilainya cesar, dan tidak ada kalpurnianya adalah di dokumen pertama dan keempat. Kalau kita lihat memang betul. Dokumen pertama yaitu Antoni dan Cleopatra, 1, 1, 0. Betul ya? Ya, terjawab. Kemudian yang keempat. Ada brutusnya ada, kemudian cesarnya juga ada, kalpurnianya nggak ada. Mudah sekali ternyata kita dengan menggunakan boolean retrieval ini untuk mengidentifikasi dokumen mana yang sesuai dengan query yang kita miliki. Sehingga dari sana, kita langsung bisa memperoleh jawabannya. Dokumen mana yang mengandung query yang kita minta tadi. Ini kebetulan contohnya. Kalau kita cek di dokumennya, Antoni dan Cleopatra. Memang ada di dokumen Antoni dan Cleopatra. Betul, bahwa di Antoni dan Cleopatra ada kata cesarnya, kemudian ada kata brutus, dan tidak ada kata kalpurnianya. Kemudian di Hamlet, Hamlet ini adalah dokumen yang keempat. Dokumen yang keempat. Kita cek ke detailsnya. Cek ke detailsnya. Betul, di sana ada term cesar, cesar, ada term sebutus, dan tidak ada term kalpurnianya. Teman-teman nanti bisa mencobanya di sini. rhymezone.com Shakespeare. Artinya apa? Ini adalah prinsip dasar yang digunakan oleh search engine. Dengan mudah sekali, kita hanya menggunakan boolean saja. 0, 1, 0, 1. Kemudian kita lakukan operasi N. Seperti ini. Dari sini, teman-teman sudah terbayang bahwa search engine seperti ini tahapannya. Sampai di sini, coba kita kembali lagi ke teman-teman. Apa sih asumsi dasar dari information retrieval? Bahwa pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas apa yang bermaksud dengan koleksi, yaitu himpunan dari suatu dokumen. Kita masih mengasumsikan bahwa himpunan atau kumpulan dokumen ini bersifat tetap. Bersifat statis. Tidak berubah. Ini masih asumsi kita. Padahal di dunia nyata belum tentu. Tapi untuk memudahkan di mata kuliah ini, kita asumsikan dulu dia sama. Tidak berubah. Lalu tujuan dari information retrieval apa? Tujuannya adalah kita mencoba meretrieve dokumen yang berisi informasi yang relevan dengan kebutuhan kita dan membantu kita untuk menyelesaikan tugas yang kita miliki. Jadi tadi misalnya kita mau mencari ada Brutus, kemudian ada Cesar, kemudian ada Kalpurnia. Atau di contoh yang lain, kita mau mencari dokumen yang berisi tentang penyalahgunaan, kemudian narkoba, tapi tidak di Indonesia. Bagaimana mencari dengan boolean retrieval? Di pada model boolean retrieval ini, kebutuhan informasi atau query itu harus ditulis dalam ekspresi boolean. Sedangkan term atau keyword dalam query-nya itu bisa kita kombinasikan dengan operator-operator yang memang dikhususkan untuk boolean, yaitu n. n itu berarti done, berarti dua kondisi harus sama-sama terpenuhi, baru dia betul. Satu, satu, maka dihasilnya satu. Kalau selain itu, maka nilainya nol. Or itu berarti salah satu saja terpenuhi, maka secara total dia terpenuhi. Satu dan nol, kalau kita menggunakan or, maka hasilnya juga satu. Nol dan satu, kalau kita menggunakan or, hasilnya juga satu. Satu dan satu dengan menggunakan or, maka hasilnya juga satu. Not itu artinya yang tidak. Ini yang sudah kita lakukan di boolean retrieval. Di boolean retrieval ini, dia juga mendukung retrieval yang secara ad hoc. Ad hoc itu maknanya apa? Yaitu kita menyediakan dokumen tertentu, yang khusus, yang mana relevansinya akan mengikuti kebutuhan informasi dari pengguna yang berubah-ubah. Kenapa? Karena kita bisa mengkombinasikan ini dengan mudah. Saya perlu, ini harus ada, berarti pakai N. Saya perlu keywords yang lain, tapi tentatif. Tidak harus terpenuhi. Kita pakai or. Kita pokoknya tidak mau ada suatu kata di dalam dokumen ini. Kita pakai not. Ini memudahkan kita. Retrieval secara ad hoc ini. Ini asumsi dasar kita. Pertanyaannya adalah, itu tadi kan hanya berdasarkan kemunculan. Betul ya? Berdasarkan kemunculan. Misalnya, ada brutusnya? Enggak. Ada sesarnya? Enggak. Oh, ada. Ada kalpurnianya? Enggak. Enggak ada. Oke. Tapi relevan enggak itu sesuai dengan yang kita cari? Tadi misalnya contoh lagi. Penyalahgunaan, kemudian narkoba, dan tidak di Indonesia. Hasilnya misalnya, relevan atau tidak? Seberapa tepat dokumen yang kita peroleh? Di minggu kemarin kita juga sudah membahas, dan di pertemuan pertama kita sudah membahas, sekilas ada dua ukuran yang bisa kita gunakan, yaitu precision dan recall. Untuk mengukur seberapa tepat dokumen yang sudah kita peroleh. Kadang teman-teman pada saat menggunakan search engine, enggak puas dengan hasilnya. Karena hasilnya, oh ini bukan ini yang saya maksud. Maka kita menggunakan presisi dan recall. Presisi adalah persentase dokumen yang di-retrieve atau diterima, dan relevan. Relevan dengan kebutuhan kita, yaitu pengguna. Kalau recall, itu adalah persentase dokumen yang relevan saja dari koleksi yang berhasil kita retrieve. Sehingga kata kuncinya adalah relevansi. Karena tadi mengukur, apakah relevan atau tidak. Relevansi ini adalah konsep inti di dalam information retrieval. Namun, enggak ada definisi yang tepat selama ini. Apakah referensi ini artinya berdaya guna? Betul juga sih, relevan. Berguna enggak buat saya? Atau terkait enggak dengan topik? Baru enggak? Menarik enggak? Orang bilang bahwa hasil pencariannya bukan yang ini. Masalah ini yang mana? Relevansi. Sehingga relevansi ini memang sangat dinamis. Tergantung pada kebutuhan personal. Pada titik waktu tertentu. Misalnya, teman-teman mencari informasi tentang kos-kosan di daerah otista. Tentu saja, kebutuhannya kan personal sekali. Ternyata yang dimaksud bukan otista di Jakarta, tapi otista di Bandung. Berarti teman-teman bisa bilang, ini not relevan. Padahal betul-betul informasi tentang kos-kosan, informasinya juga tentang otista, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kalian. Yaitu, butuhnya yang otista di Jakarta. Pada titik waktu tertentu. Sehingga hasil yang sama untuk query yang sama, bisa saja relevan untuk satu orang pengguna, tapi tidak relevan untuk pengguna yang lain. Padahal query-nya sama. Padahal query-nya sama. Jadi relevan menurut seseorang itu bagaimana. sehingga di dalam boolean retrieval ini, kita memiliki sebuah asumsi, teman-teman semua. Asumsinya adalah suatu dokumen, itu kita katakan relevan, jika dia memenuhi ekspresi boolean dari query tersebut. simple. Jadi, selama dokumen yang dihasilkan sudah sesuai dengan ekspresi boolean dari query-nya, maka kita sebut relevan. Stop the case. Karena sudah benar nih. Tidak bisa lagi komplain bahwa, oh, ini bukan ini yang saya harapkan. Karena itu sudah personal. Sudah lebih sulit. Tapi kalau di dalam boolean retrieval, asumsinya jelas. Misalnya, tadi saya mau mencari kos-kosan dan otista, kemudian not-nya, misalnya not-nya tidaknya adalah mahal. Ternyata betul bahwa kita dapat dokumen kos-kosan, kemudian di otista, dan tidak ada kata-kata mahal. Tapi ternyata, misalnya, informasi sudah out of date. Ini kondisi tahun 1963. Bagi kalian tidak relevan. Tapi kalau kita menggunakan boolean retrieval, kan sudah tepat. Ada kos-kosannya, kemudian ada otistanya, dan tidak ada kata mahal. Berarti kita sudah sebut sebagai mengikuti ekspresi dari boolean yang digunakan. Ini asumsinya. Pertanyaannya, apakah asumsi ini selalu benar enggak? Enggak juga. Misalnya apa? Kita punya dokumen, dokumen tanggalnya sebelum 2014. Dokumen isinya cuma 2014. Kalau kita mau mencari ke dokumen tersebut, dan memaksakan sebuah, dimasukkan ke dalam query, bisa saja hasilnya nanti enggak relevan. Padahal memenuhi, memenuhi boolean retrieval-nya. Tapi enggak relevan. Seperti ini. Sehingga teman-teman semuanya, kita bisa mengukur seberapa relevan suatu dokumen kita tadi dengan menggunakan precision dan recall dengan membedakan antara apakah dokumen tadi itu relevan atau tidak, kemudian dibandingkan dengan apakah dokumen tadi itu dihasilkan oleh search engine, berarti kita retrieve, atau tidak. Tidak berhasil. Tidak berhasil, kita retrieve. Kalau dia relevan, dan juga disajikan kepada kita, atau kita retrieve, maka menjadi true positive. Relevan, dan juga kita retrieve. Berarti ini yang kita butuhkan. Enggak relevan, tapi kok masuk juga ke dalam hasil pencarian, atau kita retrieve, berarti dia false positive. positif, dia betul bahwa dia kita terima, tapi salah. Positif, tapi salah. False positive. Positif bahwa dokumennya kita terima, tapi salah. False positive. Dokumennya tidak relevan, dan memang tidak kita terima. Berarti kan betul. True, negative. Negatif apa artinya? Negatif artinya tidak kita terima. Not retrieve. Dan betul bahwa harusnya memang tidak kita terima. Sehingga true, negative. False negative. False negative ini berarti adalah, dokumennya tidak kita terima, tapi sebenarnya relevan. Ada yang missing berarti. Ada yang missing berarti ini, negatif atau tidak kita retrieve. False. Harusnya kita terima. False berarti false negative. Kita sudah dapat, sudah dapat true positifnya apa, false positifnya apa, false negatifnya apa, dan true negatifnya apa. Dari sini kita bisa menghitung nilai precision dan recall sama seperti kita menghitung pada confusion metric yang kita bahas di pertemuan yang pertama. Sehingga precisionnya, nilainya adalah, true positif dibagi dengan semua dokumen yang kita retrieve. Baik true positif maupun false positif. Recallnya adalah true positifnya dibagi dengan semua dokumen yang relevan. Berarti true positif tambah false negatif. Kan definisi ini adalah tepat. Presisi itu adalah persentase dokumen yang diletrived dan relevan. Recall adalah persentase dokumen yang relevan dan berhasil kita retrieve. Sehingga teman-teman semuanya, kalau dari sini, dari matriks dokumen dan term ini yang tadi kita bisa memunculkan, apakah suatu term itu muncul di suatu dokumen atau tidak, kita harus mempertimbangkan sebuah kasus yang lebih realistis. Ini kalau dokumennya ada berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keywords atau term yang mungkin digunakan oleh orang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terms atau keywordsnya ada 7, dokumennya ada 6. Pertanyaannya, apakah di suatu dokumen, keywordsnya cuma ini saja? Termnya cuma ini saja? Tidak juga, ada banyak. Dokumennya sendiri ada banyak juga. Artinya apa? Matriks seperti ini menjadi sulit. Pertimbangkan kalau misalnya kasusnya yang lebih realistis. Ada berapa website di seluruh dunia? Saya mau mencari penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kalau artikelnya cuma 6, oke. Artikelnya di seluruh internet. Ada banyak sekali, jutaan. Misalnya, kita sudah ada 1 juta dokumen. 1 juta dokumen. 1 juta dokumen dari artikel di website. Masing-masing ada seribu kata. Jadi, 1 artikel ada seribu kata. Karena rata-rata perkata, kita untuk menyimpannya, 1 kata, itu 6 byte. 6 byte itu berarti artinya 6 karakter. 1 karakter kan 1 byte. Seperti huruf ini. Byte. B-Y-T-E. Ini kan 1 karakter adalah 1 byte. Berarti ini ada 4 byte. Asumsinya, setiap katakan panjangnya beda-beda. Asumsinya, misalnya rata-rata panjang karakternya adalah 6. berarti kalau kita punya 1 juta dokumen, rata-ratanya seribu kata, berarti kita butuh 6 GB data dalam bentuk dokumen. Luar biasa. Ini sudah termasuk spasi dan tanda baca. Terus, misalnya, dari 1 juta dokumen tadi, tiap orang memiliki ketertarikan yang berbeda-beda. Sehingga, ada term atau keyword yang berbeda-beda. Ada 500 ribu, misalnya. 500 ribu term dari keseluruhan yang kita gunakan di dunia. 500 ribu. Pada total 1 juta dokumen tadi. Maka, untuk membentuk matriks seperti ini, teman-teman semuanya, dokumennya ada 1 juta, berarti kolomnya ada 1 juta, termnya ada 500 ribu. Sehingga 500 ribu kali 1 juta. Matriksnya. 500 ribu kali 1 juta. Berarti setengah triliun. Atau 500 miliar. 500 miliar. Yang isinya itu cuma 0 dan 1. 0 dan 1. 0 dan 1, 0 dan 1. Tapi, kan nggak semua kata kemudian muncul di dalam semua dokumen. Hanya beberapa kata saja yang mungkin muncul. Jadi, nggak semuanya. Jadi, bisa saja jumlah kata yang muncul, berarti kan nilai satunya, cuma sedikit. Let's say, cuma nggak sampai 1 miliar. Semua sel yang terisi satu, mungkin cuma sedikit sekali, mungkin cuma 1 miliar. Artinya apa? Matriksnya sangat spars. Atau tersebar. Spars. Nah, berbicara mengenai spars matrix, saya memberikan contoh seperti ini. Kalau matrix yang lengkap, matrix yang dense, artinya semua sel di dalam matrix tersebut terisi. Berbeda dengan spars matrix. Spars matrix itu banyak isian yang nilainya 0 atau kosong. Punya kita, ini tadi, ini kan bisa kita buat menjadi dokumen yang matrix yang spars. Karena banyak isian yang 0. Mayoritas kata, kalau kita ingat di pertemuan minggu lalu, hanya sedikit sekali kata yang muncul di semua dokumen. Mayoritas hanya muncul beberapa kali saja. Maka matrix yang kita perlukan adalah spars matrix. Dari sini, akhirnya perlu teknik lain. Yaitu apa? Kita melakukan inverted index. Apa itu inverted index? Inverted index artinya adalah, untuk setiap term, kita harus menyimpan sebuah daftar atau list. Isinya apa? Isinya adalah dokumen-dokumen yang mengandung term tersebut. Mengandung keywords tersebut. Kemudian kita identifikasi. Berdasarkan apa? ID dari dokumennya, atau nomor seri dari dokumen. Dokumen ID. Misalnya, apa namanya? Keywords brutus, atau term brutus. Dia ada di dokumen nomor 1, dokumen nomor 2, dokumen nomor 4, dokumen nomor 11, dan seterusnya. sampai dokumen ke-174. Keywords atau term sesar, dia ditemukan di dokumen pertama, kedua, keempat, lima, enam, enam belas, lima tujuh, dan 132, dan seterusnya. kan enggak semua. Sehingga, bisa enggak nih pertanyaannya? Kalau kayak gini, berarti ukuran array-nya kan bisa berubah-ubah. Misalnya, di sini, Kalpurnia. Kalpurnia, dia cuma muncul di beberapa dokumen saja, yang lainnya enggak. Sama misalnya tadi, narkoba misalnya. Narkoba mungkin hanya muncul di beberapa dokumen saja. Di lainnya enggak muncul. Pertanyaannya, kalau kita sudah membuat sebuah array, array seperti ini, array seperti ini, gimana caranya memastikan bahwa array-nya berukurannya tetap? Kalau teman-teman ingat ya, di pelajaran struktur data, lebih mudah kita menggunakan array yang berukuran tetap. Sehingga kita bisa definisikan sejak awal. Ada berapa ukuran array-nya? Pertanyaannya adalah, gimana kalau ternyata kemudian ada dokumen yang baru? Dokumennya ada, dilakukan editing. Di sini, misalnya, ada keyword sesar, dia cuma ada di dokumen ini. Ternyata di dokumen nomor 14, ada editing di sana. Memasukkan kata keywords atau term sesar. Menjadi masalah lagi. Sehingga kita perlu daftar posting, istilahnya adalah posting yang variable size. variable size. Kenapa? Jadi, misalnya begini teman-teman semuanya. Kita di pertemuan minggu lalu sudah belajar, apa bedanya list dan dictionary. Kalau dictionary, itu artinya, termnya apa, kemudian dia ada di lokasinya di mana. Ini adalah dictionary. Dengan dictionary seperti ini, kita memiliki nama-nama termnya, kemudian ini adalah nomor-nomor dokumen ID-nya. Nomor-nomor dokumen lokasi di mana keyword ini atau term ini ada. Ini yang kita sebut sebagai postings. yang kita urutkan berdasarkan dokumen ID. Sehingga memang kalau kita menggunakan hardware, pada disk memang running terus-terusan dari posting ini yang normal dan dia terbaik. Kalau di memory, di RAM, kita bisa menggunakan link list atau array dengan panjang variable. Supaya apa? Supaya ukurannya bisa berbeda-beda. Kan jadi sulit nih, kalau misalnya kita ingin menyisipkan. Gimana caranya menyisipkan? Sulit juga ya, kalau hanya berupa array, karena array itu kan tidak bisa dimodifikasi secara langsung hanya dengan menggeser kan nggak bisa. Kita kan mau menggeser nih, 14. 14 kita masukkan ke sini. Karena agak keselitan. Sehingga dengan menggunakan variable size, akan memudahkan. Ada trade-off. Apakah kita berharap ukurannya bagus ataukah mudah? Insert. Ini adalah sebuah pilihan. Kemudian, teman-teman semuanya, sehingga kita perlu melakukan pembuatan indeks. Di pertemuan pertama dan kedua, kita tahu bahwa kalau si mesin ini harus melakukan pencarian saat itu juga, sulit sekali. betul ya? Nggak mungkin. Misalnya kalian mau mencari, saya mau mencari skripsi yang mengandung keywords tertentu. Misalnya keywords-nya adalah information retrieval. Apakah kita akan meminta kepada mesin, dalam hal ini adalah search engine, untuk membaca satu per satu? Tidak mungkin. Tapi sudah dilakukan indexing dulu. Sudah dilakukan indexing dulu. Dilakukan index berdasarkan apa? Keywords-keywords atau term yang sudah ada. Sehingga di sini, tadi kita melihat bahwa untuk dengan menggunakan boolean tadi, menggunakan boolean tadi, ada kebutuhan khusus. Ada kebutuhan khusus. Nah, dari sini maka perlu kita melakukan konstruksi atau pembangunan inverted index, atau index yang terbalik. Contohnya, kita memiliki dokumen asli yang akan kita index. Dokumen asli yang akan kita index, kita lakukan preprocessing dulu. Misalnya, ini dokumen aslinya seperti ini. Kata-katanya. Kita tokenisasi dulu. Kita hapus tanda bacanya. Kita ambil perkata. Kita dapat token-tokennya. Setelah kita dapat token-tokennya, kemudian kita melakukan preprocessing sesuai dengan bahasa atau linguistiknya. Misalnya, kita lakukan pengubahan ke huruf kecil, case folding, menghapus stop words, kemudian stemming, atau bahkan sinonimisasi. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. About, kemudian you, ini adalah stop words, maka kita buang. Friends, ini stamp, kalau kita pakai stemming, maka hasilnya dapat friend. Romance juga. Ini adalah hasil dari token yang sudah kita lakukan preprocessing. Betul ya? Nah, jadi kita dapat preprocessing. Sudah dapat token-tokennya, baru token-token ini, kita lakukan mempemetaan ke dalam nomor dokumennya, yang disebut sebagai indexer. Misalnya, friend, dia ada di dokumen yang kedua, dokumen keempat, dan dokumen ke sembilan. Maka, indeksnya sekarang kita balik. Sekarang indeksnya kita balik. Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya, kita belajar bahwa dokumen ini memiliki term ini, 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 dan ini. Sekarang dibalik. Termnya dulu, ada di dokumen yang keberapa. Inverted index. Friend, dia ada di dokumen kedua, empat, dan sembilan. Jadi kita mencari dulu. Kedua, keempat, 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 keempat. Roman, dia di dokumen ke-satu, dan ke-dua, dan seterusnya. Ini yang akan kita lakukan, bagaimana kita membuat indeks yang terbalik seperti ini. Tahapannya adalah untuk membuat indexer tadi, yang pertama adalah tokenisasi dulu tadi. Ini berarti kita implementasikan apa yang kita pelajari di minggu kemarin. Di tokenisasi ini, kita misalnya memiliki dua dokumen. Dokumen pertama, kontennya seperti ini. Dokumen kedua, kontennya seperti ini. Kita akan membuat rangkaian pair, atau pasangan, antara tokennya, token yang sudah kita modifikasi, dan ID-nya ada di mana. Misalnya I, I ini ada di dokumen ID pertama, date ada di dokumen ID yang pertama. Betul ya. I did, NX, Julius Caesar. Berarti semua termnya di sini, dokumen ID-nya di sini. Kita dapat, kita sudah dapat hasil dari tokenisasinya. Berikutnya adalah kita lakukan cash folding, yang seperti kemarin. Kita lakukan cash folding, kemudian kita urutkan berdasarkan termnya. Kemudian baru menurut dokumen ID. Coba dilihat di sini. Ini sudah kita lakukan cash folding, kemudian kita urutkan berdasarkan abjad. Dari A, B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Dan dia ada di dokumen ID yang keberapa. Sudah kita lakukan. Setelah itu, setelah itu kita akan membuat vocabulary atau kamusnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk keseluruhan term yang muncul di dalam dokumen akan kita gabung. Kemudian kita pisah. Kita pisah ke dictionary atau kamusnya dan ke postingnya. Lalu informasi dari frekuensi dari dokumen kita tambahkan. contohnya adalah ambisius. Ambisius ini ada di dokumen ID ke-2. Muncul sebanyak berapa kali? Cuma sekali. Maka kita sebut di sini termnya adalah ambisius. Dokumen frekuensinya hanya satu. Dia muncul cuma sekali. Postingnya di mana? Postingnya adalah dia ada di dokumen ID nomor nomor 2. Kemudian B. Dia hanya muncul juga sekali. Frekuensinya hanya sekali. Dia ada di dokumen ID nomor nomor 2. Postingnya berarti nomor nomor 2. Brutus. Brutus coba lihat di sini. Brutus dia muncul di dokumen ID pertama dan dokumen ID nomor nomor 2. sehingga brutus term brutus dokumen frekuensinya adalah 2. Dia muncul di posting ke dokumen pertama dan dokumen kedua. Ini sampai seterusnya begitu. Jadi kita sudah punya dictionary atau kamus dan postingan. Kamus isinya adalah term dokumen frekuensi atau apa namanya kamusnya. Dari sini coba kita lihat bagaimana sekarang kita menyimpannya. Jauh lebih efisien dibandingkan teman-teman semuanya kalau kita menyimpan hanya dengan menggunakan sparse matrix saja. Ukurannya menjadi luar biasa besar. Sekarang kita memiliki ukuran yang lebih kecil. Gimana berarti caranya membuat indeks yang banyak kalau tadi datanya adalah sampai setengah triliun datanya. Gimana cara membuat indeks secara efisien dan berapa banyak storage yang kita perlukan. Coba mungkin teman-teman bisa untuk berlatih. Berapa banyak yang diperlukan untuk menyimpan inverted indeks jika jumlah dokumennya ada 1 juta. Masing-masing ada masing-masing dokumen ada seribu kata. Dan kalau ada 500 ribu term yang berbeda kita perlu menyimpan ID dari termnya frekuensi kemunculan di dokumennya kemudian pointer ke daftar postingnya. Postingnya ada dokumen mana serta daftar dari dokumen ID tinggi. Teman-teman bisa hitung. Nanti kita cek. Caranya adalah berarti kita tadi punya 500 ribu term. 500 ribu term yang berbeda. Karena ini sifatnya adalah bulian 0 maupun 1 maka berapa yang kita perlukan storage-nya. Berarti log 2 dari 500 ribu. Log 2 dari 500 ribu. Berarti 19 bit. 19 bit. Perlukan untuk menyajikan term dan pointer ke posting list-nya. Sehingga ada 24 bit atau 3 byte mewakili 16,7 miliar. Sehingga cukup untuk setiap term dan pointer. Coba dilihat. 3 bytes tadi untuk setiap frequency term. Frequency term yang terbesar adalah 1 juta. Sebanyak berapa? Jumlah dari dokumennya. Karena dokumen kita ada 1 juta. Sehingga nilainya menjadi 9 kali 500 ribu. Atau 4,5 kali 4,5 juta. Karena paling banyak 1 miliar posting sehingga jumlah 1 miliar posting adalah berapa jumlah token di dalam dokumen sehingga 3 bytes untuk setiap postingnya. Setiap dokumen ID. Kita perlu 3 miliar atau sekitar 3 gigabyte. Jadi untuk 1 juta dokumen dengan seribu kata dalam seribu term dengan menggunakan inverted index kita hanya butuh 3 gigabyte. Coba teman-teman bandingkan. Tadi misalnya di sini kita perlu 6 gigabyte kalau kita menggunakan model matrix term dan dokumen. Tapi dengan menggunakan inverted index kita hanya perlu setengahnya saja yaitu hanya sekitar 3 gigabyte. Ini menjawab permasalahan. Indeksnya sudah ada. Pertanyaannya adalah dari indeks yang baru kita bangun tadi bagaimana caranya memproses suatu query. Kemudian jenis query apa yang bisa kita proses. Yang pertama adalah bagaimana kita memproses query N. Kalau query yang diproses itu adalah N. Misalnya kita mau mencari Brutus dan Cesar maka pertama cari dulu Brutus di dalam kamus inverted index kita tadi. Kita retrieve postingannya. Postingan isinya adalah ID dokumen. Misalnya Brutus ada di dokumen nomor 2 4 8 16 32 64 dan 128 Cesar ada di posting ID nomor 1 2 3 5 8 13 21 dan 34 Kalau sudah karena kita mau N kita gabungkan irisan dari dua posting tersebut. Gimana caranya kan postingannya beda. Caranya adalah misalnya entry dari kedua list atau daftar tadi kita crawling secara paralel mulai dari posisi pertama. Mulai dari posisi pertama. Brutus tadi ada di dokumen nomor 2 dan 4. Berarti di dokumen pertama dia tidak ada NN. Ada di dokumen kedua. Dokumen ketiga juga tidak ada. Dokumen keempat ada. Setelah itu tidak ada. sampai dia baru ada di dokumen ke delapan. Ini salah. Harusnya ada delapan di sini. Kemudian sesar. Sesar dia ada di dokumen pertama, kedua, dan ketiga. Sesar dokumen pertama, kedua, dan ketiga. Harusnya tiga. Dan seterusnya. Kita jajalah secara paralel. Jadi dari awal. Dokumen yang awal. Semuanya. pertanyaannya adalah gimana kalau operasi terlebih kita berlakukan pada dua array, gimana entry yang bernilai NN tadi itu kita hapus. Sehingga caranya adalah kita mengarahkan pointer ke setiap list, naikkan pointer ke dokumen ID yang paling kecil, dan diperiksa apakah pointer itu mengacu pada dokumen ID yang sama atau enggak. Kalau iya, maka dokumen ID itu adalah jawabannya. Sampai misalnya disini Brutus NN di nomor 1, sesar 0,1 enggak ada. Berikutnya 0,2 0,2 pertama ketemu di posisi nomor 0,2 ini yang kita bisa hasilkan. Sehingga irisan dengan N ini kita berjalan melalui dua postingan secara simultan dalam waktu yang linier dengan jumlah total entry dari postingnya. jadi kalau misalnya kita punya Brutus tadi itu ada di dokumen 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128, sesar di 123, 58, dan seterusnya hasilnya adalah 2, dan 8. Kita crawling dari awal. Pertanyaannya ini kan panjang listnya bisa berbeda antara Brutus sama sesar. Panjang listnya bisa berbeda. Jika misalnya panjang listnya yang Brutus itu X, yang sesar itu Y, maka menggabungkannya memerlukan operasi kompleks O, X ditambah dengan Y. Kenapa kita bisa menghitung ini? Tadi di awal saya sebutkan bahwa untuk membuat posting ini, kita urutkan dulu. Kita urutkan dulu berdasarkan dokumen ID. Coba kalau tidak kita urutkan berdasarkan dokumen ID. Oh, Brutus ada di 128, ada di 4, ada di 8, ada di 32, betul, tapi kalau dia tidak terurut, maka pencarian akan luar biasa sulit. Sehingga memang dari awal kita sudah urutkan. Untuk menggabungkan dua posting tadi, maka dengan mudah kita bisa melakukannya dengan algoritma merge. Algoritma merge ini pada prinsipnya adalah menggunakan intersection. Kita menghasilkan answer yang melakukan crawling dari satu dengan algoritma ini. Sehingga di query boolean ini, sifat dari pencocokannya itu pasti. Sehingga model retriever boolean mampu untuk menangani query yang berekspresi boolean. Tadi query boolean adalah query yang menggunakan ekspresi dari boolean. Kita punya menggunakan n, menggunakan or, menggunakan node. Untuk menyatukan term-term dari query. Dari sini, teman-teman akhirnya sudah punya bayangan bagaimana caranya membuat information retrieval system, membuat semacam search engine paling sederhana, yaitu dengan menggunakan boolean retrieval. Hanya dengan menggunakan boolean. Ini dulu di awal paling banyak digunakan. Dulu di awal-awal selama 30 tahun teknik boolean retrieval ini digunakan. Hingga saat ini masih banyak sistem pencarian yang menggunakan sistem boolean. Misalnya email, kemudian katalog perpustakaan itu secara sistem mereka sebenarnya hanya menggunakan boolean retrieval. Iya atau tidak kemudian melakukan inverted index sampai di sini. Beberapa contoh yang lain misalnya di website ada satu website wislaw.com dia merupakan layanan pencarian hukum legal yang komersil yang terbesar berbayar. mulai tahun 1975. Rankingan dimulai pada tahun 1992. Datanya banyak sekali bahkan hingga puluhan terabytes. Ada 700 ribu pengguna. Mayoritas pengguna masih menggunakan query boolean. Kenapa? Karena query boolean tadi itu efektif dan mudah diterapkan dan mudah juga dievaluasi. Sehingga pada saat mereka mencari kasus hukum di wislaw.com mereka juga menerapkan boolean retrieval. Karena mudah. Berikutnya pertanyaannya tadi kan kita melakukan merge atau penggabungan hanya dengan operasi N. Operasi N jadi hanya crawling dari satu per satu kemudian di merge. pertanyaannya bisa enggak kalau kita gunakan untuk yang lain. Tidak hanya N tapi N ada not-nya. Kita komplement dulu. Kemudian or kemudian kita not. Kalau tadi di dengan N berapa lama waktu yang kita peroleh? Di pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas hasil yang optimal tapi waktunya lama enggak berguna. Berarti kan kita harus bisa memprediksi berapa lama waktu yang diperlukan oleh search engine yang kita miliki untuk menghasilkan dokumen yang kita peroleh. Kalau tadi kita membutuhkan waktu big O X tambah Y yaitu berdasarkan panjang dari list untuk keywords pertama dan keywords kedua bisa enggak kalau dengan N-not dan R-not itu bisa juga. Kita lihat. Berarti penggabungan dengan formula bullion ini bisa juga berubah-ubah. Bisa Brutus N-C-S-H-N-not Anthony or Cleopatra banyak sekali. Bisa enggak kalau kita lakukan secara linier? Atau bisa enggak? Jangan-jangan kalau semakin panjang formula bullionnya semakin sulit pencariannya. Berarti useless model yang kita lakukan. Bisa enggak kita lakukan lebih baik? Kita lakukan optimisasi. Kita lakukan optimisasi. Cara optimisasinya gimana? bertanya kita apa sih urutan terbaik untuk memproses query? Yang mana dulu yang mau dilakukan query? Kalau tadi pasti Brutus dulu baru sesak. Sekarang kita lihat. Di sini kita mencoba memperhatikan query yang berisi N dari sebanyak N-term yang kita gunakan. Untuk setiap N-term kita ambil postingannya kemudian kita gabung dengan N bersama-sama. Misalnya kita cari kita cari Brutus Cesar sama Kalpurnia. Query-nya Brutus dan Kalpurnia dan Cesar. Kita peroleh postingan dari masing-masing. Cara melakukan optimisasinya adalah kita proses secara urut dulu. Ikuti frekuensi dari dokumen yaitu panjang dari posting list-nya. Kita mulai dengan himpunan yang terkecil kemudian himpunan yang lebih kecil berikutnya. Sehingga inilah kenapa frekuensi dokumen harus disimpan di dalam kamus. Di sini karena kita mau melakukan optimisasi berarti Brutus itu panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cesar panjangnya 8 Kalpurnia cuma 2 maka kalau kita lakukan optimisasi kita mulai dari yang paling kecil dulu cari dulu Kalpurnianya kalau Kalpurnia sudah oke cari di Brutus cari di Brutus sudah selesai gabungkan dulu Kalpurnia dan Brutus setelah itu baru kita hasil penggabungan Kalpurnia dan Brutus kita gabungkan dengan Cesar perhatikan teman-teman di sini bahwa kita tidak melakukan ini secara urut enggak Brutus kemudian Kalpurnia dan Cesar enggak kita optimisasi kita mulai dari yang paling kecil dulu baru digabungkan dengan yang lebih besar dan ini adalah optimisasi jadi secara umum optimisasinya adalah kita melakukan mendapatkan frekuensi dari dokumen untuk semua term kemudian estimasikan ukuran dari setiap operasi yang kita gunakan kalau menggunakan OR bagaimana? menggunakan OR mirip jadi kita estimasi karena kalau OR tidak harus terpenuhi dua-duanya salah satu saja cukup menjadi lebih panjang jadi kita lakukan total untuk dokumen frekuensinya ini konservasi sehingga kita urut naik mengikuti ukuran dari OR dari sini kita perlu sebuah algoritma yang baru perlu menyimpan dulu hasil sementaranya hasil antaranya kita simpan di dalam memori baru dari hasil yang kita simpan dalam memori tadi kita lakukan intersection atau irisan dengan apa yang sudah dibaca dari disk yang baru hasil disk antaranya selalu lebih pendek dan akan makin pendek dengan ini kita melakukan intersection lihat pertama kali bahwa kita melakukan sorting by increasing frekuensi jadi kita ambil dari jumlahnya lebih sedikit dulu ini namanya algoritma query konjunktif sebagai latihan saya kalau misalnya mau mencari disini kita ketahui kita ketahui bahwa ada term atau keyword ICE dia muncul sebanyak 213.312 kali kalidoskop muncul sebanyak 87.009 kali dan seterusnya saya mau mencari dokumen yang mengandung mengandung term atau keyword tangerine or trees dan marmalade or skies dan kalidoskop or ice silahkan dicoba ini teman-teman juga bisa mencoba dengan kata-kata yang lain misalnya kos-kosan cowok or cewek and ada AC dan seterusnya coba nanti digunakan untuk perhatian berikutnya kalau di luar pencarian term gimana kalau misalnya yang kita cari bukan term tapi gabungan misalnya kalau disini tadi masing-masing termnya sekarang kalau gabungan gimana Universitas Truno-Joy Maduren berarti ini gabungan berarti harus lengkap harus lengkap gak boleh sepotong Politeknik Statistika STS ya lengkap Politeknik Statistika STS Jakarta Timur Caranya gimana berarti caranya berarti harus menangkap informasi posisinya di dalam dokumen karena harus ada urut sehingga ini perlu pendekatan yang baru akumulasi fakta disini disini adalah satu kali lawan dari nol kemunculan dari term pencarian mana yang lebih kita unggulkan sehingga kita perlu berapa kali kemunculan dari term yang kita gunakan tadi di dalam dokumen yang disitu sebagai term frekuensi atau TF kita perlu melakukan penggabungan postingan yang lebih cepat gimana caranya menggabung postingan yang lebih cepat karena kalau sudah termnya itu bukan hanya satu kata tapi gabungan berarti kita harus ada teknik yang lain yang kita sebut sebagai pointer atau list kit kalau kita lihat lagi teman-teman di dalam proses recall ada beberapa dasar bagaimana kita melakukan penggabungan pertama tadi kita melakukan menjelajah atau crawling untuk dua posting secara simultan dalam waktu yang linear tadi kita mau mencari brutus sama cesar dia ada dokumen nomor 2 dan 8 cesar ada 1 2 3 8 dan ini kita ketemu di 2 dan 8 kalau panjang list nya itu adalah M dan N brutus ini panjang N Cesar panjang N misalnya maka kalau kita menggabung kita perlu waktu sebanyak M ditambah N bisa nggak kalau kita lakukan lebih baik gabungkannya nggak selama itu bisa ada syaratnya yaitu kalau indeksnya tidak berubah terlalu cepat caranya dengan memperbanyak posting dengan namanya pointer skip pada saat indeksi jadi kalau misalnya dari 2 kemudian langsung lompat ke 41 dari 41 lompat ke 128 dari 1 lompat ke 11 dari 11 langsung lompat ke 31 berarti kita skip kita skip ada beberapa yang kita skip kenapa kita lakukan ini kita berarti melompati postingan tertentu kenapa yang kita lempati karena kita melewati postingan yang kita asumsikan tidak mempengaruhi hasil pencarian lalu gimana cara melakukannya dan dimana kita meletakkan pointer skip kita mau skip berapa kali sehingga ini yang perlu kita perhatikan ini yang kita sebut sebagai pemrosesan query dengan pointer skip di pointer skip ini misal di list nya tadi 248 41 48 64 dan 128 listnya ini sudah kita crawl sudah kita jelajahi sampai ke dokumen nomor 8 pada setiap list lalu kita cocokkan kemudian lanjut list pertama yang kita peroleh adalah 41 disini untuk yang tadi kan brutus dan yang dibawahnya kita sampai di 11 11 kan lebih kecil daripada 41 ini kan nomor dokumen dari sini kita tidak melanjutkan ke 17 tapi lompat dari 11 langsung ke 31 dan itu lebih kecil dari 41 jadi kita skip terus berlanjut sampai di sini jadi kita ulang lagi kalau listnya sudah kita jelajahi sampai di dokumen nomor 8 pada setiap list karena tadi ini pas dari 2 kemudian 8 kemunculannya kita cocokkan dengan oh dua-duanya sama-sama cocok dari brutus dan cesar kemudian lanjut berikutnya mana lagi yang mau dicek kalau di list yang atas list atas ini adalah brutus kita peroleh 41 yang kalau yang cesar kita peroleh 11 di bawah karena 11 lebih kecil kita gunakan yang 11 dari 11 dari 11 kita tidak langsung lanjut ke 17 padahal harusnya ke 17 dulu tapi langsung lompat ke 31 kenapa 31 selama tidak ngaruh kita mau 17 21 itu juga tidak ngaruh karena disini baru ada di nomor 41 bisa dipahami caranya gimana caranya adalah kita melakukan intersection with skips karena kita melakukan penggabungan jadi dunia harus penuh pertanyaannya lalu kapan kita skipnya seberapa banyak skipnya ada plus minusnya ada tarik ulurnya disini kalau kita lebih banyak skip berarti bentang skipnya lebih pendek sehingga lebih mungkin kita bagi skip tapi akan banyak perbandingan untuk pointer skip bedanya adalah hasilnya menjadi lebih teliti tapi waktunya dibutuhkan lebih lama kalau lebih sedikit skipnya artinya yang kita lompatin banyak bentang skipnya menjadi panjang tapi kemungkinan suksesnya menjadi sedikit jadi plus minus ini bukan kondisi ideal tapi mempercepat sehingga caranya adalah seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama dan kedua kalau kita tidak bisa memperoleh hasil yang ideal kita bisa menggunakan pendekatan sebagai heuristik heuristik itu adalah pendekatan yang tidak ideal tapi pendekatan yang cukup bagus waktunya cepat jadi untuk posting dengan panjang sebanyak L maka kita gunakan skip pointer sebanyak akar dari L untuk yang event di space sehingga kita memerlukan distribusi term-term query secara lebih sederhana lebih besar dari frekuensi dokumen suatu term yang lebih besar jumlahnya dari berapa skip pointer yang kita miliki ini lebih mudah kalau indeksnya relatif statis artinya apa dokumen-dokumennya tidak berubah tapi lebih sulit kalau postingannya sering berubah karena adanya update sehingga mungkin kurang membantu pada hardware yang modern seperti disebutkan oleh Bale tahun 2002 kecuali kalau kita menggunakan memory base kenapa karena biaya untuk akses ke hard drive atau SSD itu lebih lama lebih lama dibandingkan kalau kita akses langsung kepada memory memory base input-output untuk struktur indeks lebih besar lebih berat sehingga teman-teman semuanya struktur data untuk kamus inverted indeks ini kita menyimpan kosa kata dari term dan frekuensi dokumen dan pointer ke setiap postingan list dalam struktur data apa misalnya tadi ini kita dictionary-nya ini ini posting-nya kalau misalnya kita punya suatu kamus array array dari strukturnya misalnya ini term-nya berapa dia kemunculan di dalam dokumennya dokumen frekuensi kemudian ada pointer ke postingan list gimana cara menyimpan ini di dalam memory secara efisien lalu gimana caranya dengan cepat mencari elemen yang kita cari dengan query ada dua pilihan teman-teman semua pilihan pertama adalah hash table dan pilihan yang kedua adalah tree ada beberapa information retrieval system yang menggunakan hash table ada yang menggunakan tree kita bahas satu persatu kalau kita menggunakan hash maka setiap istilah kosa kata kita lakukan hashing hash menjadi sebuah integer atau bilangan bulan asumsinya apa kita sudah mengetahui hash table yang sebelumnya ada plus minusnya tentu saja pendekatan hash table ini teman-teman bisa merefresh lagi pengertian dari hash table pada saat kita melakukan di mata kuliah struktur data kelebihannya adalah pencariannya lebih cepat daripada kita menggunakan tree atau pohon karena langsung ketemu jadi big O-nya adalah satu minusnya adalah kontranya adalah tidak ada cara mudah untuk menemukan perubahan kecil atau varian minor contohnya saya mau mencari kata judgment dan judgment ada cuma beda E-nya doang misalnya kata Sumatra Sumatra dan Sumatera kan variannya minor tapi kalau kita menggunakan hash table sulit padahal cuma bedanya dikit Sumatra dengan Sumatera bedanya cuma dikit kemudian tidak bisa kita melakukan pencarian prefix atau awalan misalnya saya mau cari Sumatra itu berarti depannya Sum Bintang bisa enggak dia memperoleh kalau dengan hash table enggak bisa lalu kalau kosa katanya bertambah kadang perlu melakukan operasi rehashing lagi jadi rehashing lagi dari awal lagi mahal ini lama opsi lainnya opsi lainnya adalah dengan menggunakan tree atau pohon binary tree di binary tree ini kita bisa menyimpan kita bisa menyimpan hanya dalam bentuk pohon pohon ini teman-teman semuanya akan teman-teman pelajari juga di mata kuliah data mining bagaimana penyimpanan di dalam pohon ini sangat efisien sangat efisien nanti kita ada beberapa pertemuan yang lain kita akan juga membahas intinya adalah kalau kita menyimpan dokumen yang bersifatnya tabular kita simpan ke dalam bentuk tree maka pencariannya menjadi jauh lebih mudah dan lebih efisien secara memori contohnya bagaimana karena tadi kita menggunakan tree sebagai salah satu opsinya disini kita akan membahas apa sih makna dari tree misalnya kita memiliki pohon keputusan pohon keputusan seperti ini memiliki tree setiap node internal dia memiliki beberapa subnodes atau anaknya dengan rentang interval misalnya kalau dia dari apakah terms yang kita cari itu antara A sampai HU maka masuk ke cabang yang kiri oh tidak dia sudah lewat misalnya katakanlah Sumatera Sumatera apakah A ke HU enggak HY ke M Sumatera Sumatera S S itu berarti lewatnya ke sini cabang yang ketiga karena cabang yang ketiga dari N sampai S jadi pengelompokan dengan tree ini jangka lebih efisien paling simple adalah dengan menggunakan pohon binar binary tree tapi yang lebih biasa adalah kita menggunakan bitris di tree ini kita harus perlu standar bagaimana kita mengurutkan karakter karena itu kan string ada beberapa permasalahan ada beberapa permasalahan dengan leksikografik misalnya di pertemuan kemarin kita membahas beberapa permasalahan di dalam bahasa serta penulisan karakter skrip yang berbeda-beda untuk setiap negara kecuali misalnya berurusan dengan misalnya Chinese atau Mandarin apa sih kelebihan dari tree ini kalau kita bandingkan dengan haystable yang tadi yang jelas kita bisa dengan tree ini kita memecahkan masalah ada awalan jadi kalau kita mau mencari Sumatra Sumatra sudah jelas kita langsung hanya cari yang di cabang sini saja cabang yang lain tidak perlu kita pedulikan tidak perlu kita pedulikan sehingga hanya dengan tree mudah kita memperoleh kelemahannya apa kelemahannya adalah lebih lambat lebih lambat lebih lambat dibandingkan dengan haystable dengan kompleksitas adalah log M sehingga memerlukan tree yang imbang balance tidak berat sebelah antara dua cabang atau lebih kemudian kalau misalnya ada updates berarti kita perlu melakukan rebalancing atau penyeimbangan ulang untuk binary tree ini lama waktunya mahal tapi kalau kita menggunakan bit trees rebalancing ini lebih mudah untuk dilakukan teman-teman semuanya di buku introduction to information retrieval ada eksersis di chapter 1, 2, dan 1, 3 chapter 1, 2, dan 1, 3 teman-teman bisa lihat bagaimana kita melakukan operasi query boolean kalau kita lakukan di database kemudian bagaimana kita memberlakukan array tadi kalau dengan salah satu bahasa misalnya ini ada beberapa contoh latihan juga yang teman-teman bisa lakukan pertanyaannya adalah teman-teman semuanya tadi kita sudah mengasumsikan bahwa korpus atau koleksi kita itu tetap tidak berubah statik masalahnya tidak selalu misalnya dokumen di internet dokumen di internet tidak tetap ada dokumen kadang di update ada kemudian tambah kadang ada dokumen yang dihapus dan seterusnya artinya diksioneri sama postingnya harus dimodifikasi terus-terusan sulit cara paling sederhana adalah kita mengelola indeks yang berukuran besar kemudian kita melakukan pencarian pada masing-masing hasilnya ini beberapa hasilnya oke terima kasih